Video ini dipersembahkan oleh Asal usul kurban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Setiap tanggal 10 Zulhijjah setiap tahunnya Kita umat islam di seluruh dunia merayakan Idul Adha Atau yang dikenal juga sebagai Hari Raya Kurban Karena pada hari ini umat islam akan Melakukan penyembelihan hewan kurban Berupa kambing Domba, sapi Atau unta Dan di tahun 2022 ini Umat islam akan merayakan Hari Raya Idul Adha Pada bulan Juli mendatang Penyembelihan hewan kurban pada hari ini Merupakan bentuk keimanan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai umat islam Tahukah anda Apa asal usul penyembelihan hewan kurban Yang berlangsung setiap tanggal 10 Zulhijjah ini Nah Insyaallah Kali ini kami akan membahas tentang Sejarah awal mula dilakukannya kurban Bagi umat muslim Tapi sebelumnya Jangan lupa untuk like Dan subscribe channel youtube ini Agar bisa terus memberikan informasi Yang bermanfaat Dan terbaru seputar dunia islam Sejarah diberlakukannya Penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha Tentunya tidak terlepas dari berbagai kisah yang terjadi pada masa lalu Mulai dari kisah pada masa Nabi Adam alaihi salam Hingga Nabi Ibrahim alaihi salam Namun Apa yang kita lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah Tentulah erat kaitannya Dengan apa yang terjadi pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam Yang diperintahkan Allah untuk menyembeli sang putra kandung Nabi Ismail alaihi salam Sebelum membahas lebih lanjut tentang sejarah kurban Ibadah kurban dapat kita maknai Sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kerobnya Ada pun perintah untuk berkurban disampaikan Allah dalam firmannya Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah Quran Surah Al-Kawusar ayat 1-2 Siapa yang tidak tahu tentang kisah mengharukan yang terjadi antara Nabi Ibrahim alaihi salam Dan Nabi Ismail alaihi salam Ya ketika Nabi Ibrahim alaihi salam tertidur Beliau menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui sebuah mimpi Dimana wahyu itu berisi perintah untuk menyembeli putra semata wayangnya Ismail Mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim tidak menyimpan keraguan sedikitpun Namun tentu saja ini merupakan keputusan yang paling berat dalam hidupnya Apalagi Nabi Ismail alaihi salam merupakan anak yang selama ini ia nantikan kehadirannya Bahkan hingga puluhan tahun lamanya Namun kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar Daripada apapun yang ada di dunia termasuk anaknya sendiri Keesokan harinya Nabi Ibrahim alaihi salam menyampaikan isi mimpinya kepada Ismail Ibrahim berkata Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu Maka pikirkanlah apa pendapatmu Nabi Ismail pun tanpa keraguan menjawab Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar Quran Surah As-Sofat ayat 102 Mendapatkan jawaban dari sang anak Nabi Ibrahim alaihi salam pun membaringkan Ismail dan bersiap melakukan penyembelihan Keduanya berada dalam posisi yang sangat berat Namun dalam kondisi itu Baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail Tampak menunjukkan keteguhan, ketahatan, dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah dari Allah SWT tersebut Asal usul kurban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Setiap tanggal 10 Zulhijjah, setiap tahunnya Kita umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Adha Atau yang dikenal juga Kejadian itu merupakan sebuah mukjizat besar yang diperlihatkan Allah SWT kepada kedua hambanya tersebut Dan bahwasannya Allah SWT ingin menegaskan Jika perintah pengorbanan Nabi Ismail merupakan sebuah ujian bagi Nabi Ibrahim AS Dan Nabi Ismail AS Tentang sejauh mana kecintaan dan ketaatan mereka kepada Allah SWT Nah, itulah asal mula diperintahkannya ibadah sunnah kurban kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia Semoga apa yang kami sampaikan di dalam video ini menambah wawasan Anda tentang Islam Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.